untuk menggunakan controller services pada selim tegar lebih mudah jika lebih mudah kalau kita menggunakan menerapkan psr4 sebagai contoh saya akan letakkan semua kelas-kelas controller di dalam folder art sebelumnya saya akan kelompokkan itu kedalam folder tersendiri yang saya beri nama controllers di dalamnya misalkan saya ingin membuat sebuah controller bernama homecontroller jadi saya letakkan seperti ini saya buatkan sebuah file PHP saya beri nama homecontroller.php nah kemudian saya akan menggunakan psr4 oke jadi saya lakukan seperti ini autoload kalau kawan-kawan ingin mengetahui lebih detailnya kawan-kawan bisa mengaksesnya melalui PHPvig ini saya beri nama add kemudian double backslash lalu saya serta saya sebutkan dimana folder yang akan saya akses yaitu di dalam folder art ini jadi saya beri nama folder art oke 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 lalu ini saya di iso value-nya yes afo-nya yes afo-nya ini saya letakkan disini ini saya letakkan disini oke jadi berhubung composernya ini satu level dengan folder add, jadi saya hanya menyebut folder add nya saja oke, kemudian kita akan menggunakan VISA fold melalui cmd oke, kemudian kita tampilkan composer disini kawan-kawan akan melihat sejumlah komen, kalau kita ingin mendump auto loader maka kita menggunakan dump auto loader yang ini kemudian dump auto load yang ini, jadi ada dua cara oke, saya akan pilih cara yang pertama composer dump auto load kemudian saya optimize tinggul sebentar oke, untuk melihat hasilnya kita bisa lihat di vendor composer lalu auto load lalu auto load ps alpha oke, disini kita sudah lihat sudah ada namespace add selanjutnya karena home controller berada di dalam folder controllers dan folder controller dan folder controllers berada di dalam folder add jadi kita perlu mendefinisikan namespace namespace nya berarti add controllers oke kemudian saya buat sebuah class dengan nama home controller lalu kita beri sebuah method public function misalkan saja namanya itu adalah index oke oke terus disini saya akan beri nama return home controller oke dengan cara seperti ini NVC pattern bisa diperapkan oleh teman-teman semua selanjutnya yang perlu dilakukan adalah karena kita menggunakan home controller dan saya ingin itu diakses oleh sebuah uri home jadi saya buat root lalu a get misalkan itu metode nya adalah get ini saya beri nama home misalkan saja home dan metode nya adalah app controllers oke lalu namanya itu adalah home controllers dan saya beri add index jadi di perintah ini kita akan membuka sebuah uri home ya uri home ini akan memanggil add controllers home controller pada index nya adalah pada metode nya adalah bernama method index seharusnya tampilannya adalah home controller seperti itu kita tidak perlu mendaftarkan kelas ini ke dalam container karena phpdi telah melakukannya itu secara otomatis oke selanjutnya mari kita periksa output nya pada output nya mari kita coba localhost sling tegar public index home ya hasilnya home controller sama persis seperti apa yang telah kita ketik tadi ya itu adalah cara kita menggunakan controller services selamat menikmati